Salam saudariku, user 810 Mbak ini Nasrani bro, cuma dia pakai hijab Iya saya pakai hijab, betul Karena tertulis di dalam 1 Korintus 11 Itu tentang hiasan kepala wanita Dan ayat 5 dan 6 saat ibadah memakai tudung Rasul Paulus mendapat perintah dari Tuhan Yesus Tapi itu, tapi saya bukan Nasrani Mbak Maaf ya, saya kan murtadin Dulu juga saya disana Saya berpikir kalau Kristen sama Nasrani itu sama aja Tetapi ternyata banyak teman-teman yang pengetahuannya lebih gitu ya Memberitahu kalau Nasrani dengan Kristen itu beda Dan juga ada datanya di Alkitab ya Tertulis di kisah para Rasul 24 ayat 5 ya Tentang Nasrani Yang berbunyi telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar Seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang berhadap Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani Ya disini yang dimaksud adalah Rasul Paulus ya Rasul Paulus dituduh Dan ini terdapat di kisah para Rasul 24 ayat 5 ya Saudaraku Dan juga Rasul Paulus saat itu tertuduh ya Dia dikira salah satu dari sekte Nasrani ya Sekte Nasrani itu dibilang penyakit sampar ya Oleh gubernur Romawi Rasul Paulus hampir dimasukkan ke penjara Tetapi karena tuduhannya itu tidak betul ya Akhirnya Rasul Paulus tidak jadi di penjara Seperti itu Jadi Nasrani itu bukan Kristen ya Saudaraku itu adalah sekte Dan dibilang penyakit sampar Itu tertulis di Alkitab Ya saudaraku Jadi jangan sebut lagi kami Nasrani Terima kasih tentang pakai hijab Ada di 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6 Jangan salahkan lagi kami Kristiani yang mau pakai hijab Salam Tuhan Yesus memberkati Sahabat official Entah mengapa Akhir-akhir ini itu banyak sekali orang-orang yang mengaku murtadin Yang mengaku keluar dari Islam Akan tetapi masih menggunakan atribut Islam Seperti misalnya berjilbab gitu Padahal kan Paulus hanya meminta untuk menutupi kepalanya dengan kerudung Bukan jilbab ya tentunya Tetapi hanya semacam penutup kepala gitu mungkin ya Tapi kenapa gitu para murtadin ini kok malah lebih senang memakai jilbab Apakah untuk ketentikan atau mungkin untuk mencari jodoh Atau untuk tujuan-tujuan yang lain kami tidak tahu dan tentunya kami tidak menyalahkan Hanya saja Kenapa sih kalau memang sudah keluar dari Islam yaudah lah Tinggalkan atribut Islam gitu Tidak hanya perempuan-perempuannya saja Bahkan murtadin-murtadin laki-lakinya pun kadang-kadang masih memakai kopiak Maksudnya pakai sarung, baju goko Itu tujuan-nya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ofisial Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan kalian melalui channel ini Dalam pembahasan tentang ilmu-ilmu agama yang pastinya berbeda-beda di atas muka bumi ini Tentunya tidak sia-sia Allah menjadikan hal itu karena perbedaan itu adalah fitrah Dan dengan perbedaan itu kita bisa mengerti di mana letak kebenaran yang Allah sembunyikan Melalui perbedaan keyakinan di atas muka bumi ini Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari video berikut ini ya sahabat ofisial Halo ada komentar dari Edi Chandra Melayu Semoga hidayah ala SWT datang padamu dek Thank you ya bro emak tanggapin Ada tiga hal nih Pertama hidayah, kedua ala SWT, yang ketiga dek Mulai dari yang nomor tiga dulu Nggak usah panggil saya dek, panggil aja emak Karena saya yakin saya lebih tua, jauh daripada kamu Dan yang kedua ala SWT Ala SWT itu siapa? Hah? Mohon maaf saya tidak kenal, tidak percaya dan tidak mengakui ala SWT itu siapa Karena satu-satunya ala yang sejati, yang ada sejak kekekalan sampai kekekalan Yang menciptakan seisi dunia, manusia termasuk Adam dan Hawa dan seterus-seterusnya itu Hanya satu, yaitu ala bangsa Israel Allah YHWH, Allah Adonai, Allah Elohim Atau Yesus Kristus itu sendiri Nah, di luar Yesus Kristus, di luar ala bangsa Israel ini Firman Tuhan saya, satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan ini Mencatat itu semua adalah ala-ala palsu atau berhala-berhala belaka Oleh karena sebab itu, satu-satunya ala, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat Bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, dulu sekarang sampai selama-lamanya Itu hanya Tuhan Yesus Kristus Tidak ada yang lain, tidak ada ala lain Jadi Yesus Kristus itu adalah ala dan Tuhan itu sendiri Allah Maha Besar dan Maha Mulia memberi kemuliaannya yang paling tinggi yaitu akal Karena di surga nanti bangunan yang paling megah diantara yang megah adalah akal atau ilmu pengetahuan Nah, ini sekedar info ya supaya sahabat ofisial tahu Sementara Murtadin ini menjadikan dirinya lebih hina dari hewan ternak Karena hewan ternak itu sudah bodoh Tetapi orang-orang kafir ini pastinya lebih bodoh lagi dari mereka Mari kita lanjutkan dan komentari bersama-sama tentang statement Murtadin bodoh yang satu ini Percayalah, karena pada akhirnya pun nanti ketika dia datang untuk yang kedua kali Menghakimi dunia ini, mana orang yang binasa dan mana orang yang beroleh surga hidup kekal Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sebelum terlambat, bertobatlah mengapa harus binasa Jadi tidak ada lagi ala-ala SWT-SWTan itu bagi saya sesuai dengan iman saya yang sekarang Iman lama saya sudah saya tanggalkan, saya sudah tuntas, sudah beres Dan saya tidak perlu lagi mengingat-ingat atau menghargai atau apapun itu Tidak lagi ya, mohon maaf Jadi jangan kamu sanding-sandingkan, belajar menghargai iman kepercayaan orang lain Ya, komentar-komentar saja Tapi jangan memberi tendensius memaksakan supaya orang mengikuti milik kepunyaanmu Sorry Dan yang pertanyaan pertama, Hidayah Hidayah itu apa? Kalau Hidayah yang kamu mau pakai lagi sesuai dengan konsep keislamanmu Sekali lagi, mohon maaf Tidak ada pengaruhnya apapun bagi saya Semua yang kamu yakini di dalam Al-Quranmu Sa'upil, sa'ujung titik pun, sa'atun noktah pun Tidak ada lagi kaitannya dengan saya dan tidak akan saya percayai Karena saya dengan iman sejati saya di dalam Yesus Kristus Jelas mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan kekal, jaminan kehidupan Karena itu saya tidak akan menukarnya dengan apapun Perhatikan lakum dinukum waliyah din, dinmu urusanmu, dinku urusanku Yesus Kristus memberkati Sebagaimana kalian bisa berkomentar dengan bebas di sosial media Dan mengatakan tidak mengenal Allah SWT Oke lah, kami pun berhak untuk berkomentar Dan sekaligus meluruskan serta menelanjangi kebodohan kalian ya Terutama para murtadin semacam ini Kenapa kami bilang kalian para murtadin ini adalah orang-orang yang bodoh? Tentunya karena keyakinan orang-orang Israel atau Yehudi Mereka justru meyakini bahwasannya Tuhan yang disembah oleh mereka Entah apa itu namanya Yahwehah Adonai Elohim atau apapun Itu sebenarnya mereka yakini bahwa sama sesembahan mereka dengan umat Islam Hanya saja perbedaannya mereka tidak mengakui Nabi setelah Musa Seperti itu ya sahabat official Dan khususnya para murtadin yang banyak coba-coba di sosial media Ketahuilah bahwasannya Tuhan yang mengutus Nabi-Nabi itu adalah Tuhan yang sama Tidak mungkin Tuhan yang berbeda Karena Tuhan yang disembah oleh Israel itu Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh umat Islam Kenapa kalian kok malah menutup-nutupi kebenaran seperti ini? Tentunya karena kalian ingin membodohi teman-teman kalian yang masih awam Tentang ketuhanan Tentang konsep-konsep ketuhanan Kristen dan ketuhanan Bani Israel Orang ini termasuk golongan yang disebutkan oleh Quran Surah Ali Imran ayat 90 Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman Kemudian bertambah-tambah ke kafirannya Maka tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua sahabat official Jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan kalian share video-video kami ke tab sosial media kalian ya Terima kasih Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Terima kasih